Oke guys, kali ini saya sudah bareng sama prinsipenya dari Fumiran. Kalian bisa cek barang-barang yang ada di depan saya ini. Kelihatan sendiri dari bentuknya, ini pasti material indoor ya? Gak mungkin ini material outdoor untuk atap, genteng. Yes. Langsung dari prinsipenya Fumira, bener ya? Bener. Bener, langsung saya persilahkan kenalan dulu namanya siapa, jabatannya apa di Fumira. Oke, halo semuanya. Nama saya Rini, saya selaku marketing manager di PT Fumira. Pabrik kami ada di Jakarta dan di Semarang. Jadi ini bu, ya kebetulan adalah material atap yang kedua yang sempat kita bahas. Tapi harusnya tidak ada hubungannya dengan material atap yang lain. Dan banyak sekali penontonnya Fake Architect itu butuh material atap yang lain. Makanya kebetulan saya kenal ibu dan ibu mau untuk memberikan edukasi. Monggo tak kasih waktu sekarang jelasin secara singkat Fumira ini apa. Jadi saya mau kenalin sedikit nih tentang perusahaan kami. Namanya PT Fumira, brandnya juga Fumira. Kami sudah berdiri dari tahun 1970, jadi sebenarnya udah lama banget nih Fumira. 1970? Betul, udah lebih dari 50 tahun ada di Indonesia. Selama itu ternyata. Oke, terus Fumira ini materialnya apa? Jadi material kami itu dari baja lapis seng. Kami memproduksi produk koil galvanis. Warna plat. Mungkin teman-teman tahu dulu ada produk awal sekali namanya seng gelombang. Nah itu awalnya Fumira, kita memproduksi seng gelombang. Kemudian kita berekspansi lagi menjadi produk-produk atap lainnya yang lebih modern seperti yang teman-teman lihat di depan ini. Dan Fumira sebenarnya tidak hanya memproduksi atap, tapi material kami juga digunakan untuk bahan baku untuk industri lainnya. Seperti pintu besi, pintu rolling door, gitu ya. Kalau dulu banget juga bisa dipakai sebagai bodi mobil, tapi sekarang udah jarang ya. Jadi kita kebetulan karena Fumira memproduksi bahan koil galvanis dan koil galvanis warna, itu tidak terfokus kepada produk konstruksi. Di produk konstruksi, kita berfokus pada atap metal, dinding, bisa juga sebagai plafon, dekoratif sealing, gitu. Oke, fasad? Fasad bisa sebagai fasad dan juga bisa sebagai floor deck, jadi metal decking. Jadi kalau teman-teman yang mau ngecor, gitu, bahannya itu kalau dilihat, itu pasti bahan dari galvanis. Nah, Fumira kita memproduksi bahan galvanisnya dan juga kita punya produk floor deck sendiri, mereknya kompo deck. Berarti bisa dibilang Fumira ini punya raw materialnya itu seperti plat seng? Betul. Oh, gulungan gitu? Seperti plat seng, kalau seng kan udah dalam bentuk gelombang ya, kalau teman-teman yang tahu di pasaran, betul. Tapi kita memproduksi dalam bentuk gulungan, gelombang, terus juga dalam bentuk gulungan yang sudah diwarnai, dan juga gulungan yang kemudian dipotong-potong jadi plat. Jadi panel-panel seperti ini. Betul, jadi plat-plat ini. Termasuk juga bahan, material untuk decking. Iya, iya, iya. Oke, ya weh, sekarang mau kita fokusin ke atapnya. Atapnya ini secara spek dulu, dek. Ukurannya, segala macemnya, bentuknya, dimensi, warna, apapun itu, bisa dijelasin nggak? Jadi untuk profil-profil Fumira ini cukup banyak. Oke. Ukurannya juga bermacam-macam, karena kebutuhannya juga berbeda-beda tentu saja. Berarti bisa custom ini? Bisa banget custom. Oke, saya jelasin satu persatu ya. Oke, wah ini cukup lama ini. Untuk atap ya, untuk atap nih misalnya, ini kebetulan penamaan nama produk di Fumira itu berdasarkan lebar efektif. Oke. Ini produk kita yang lagi hype banget saat ini, namanya Fumira Klik 330. Ini punya lebar efektif 33 cm. Oke. Dan kemudian seperti ini punya lebar efektif 16,5 cm. Makanya disebutnya K165. Dan ini juga kita punya material atap yang biasanya dipakai di bangunan-bangunan yang memiliki bentangan yang sangat panjang, bisa sampai 50, 100 meter, tanpa sambungan. Tanpa sambungan? Tanpa sambungan, betul. Dan dengan kemiringan yang sangat landai. Ini kan buat untuk air segala macam lewat-lewat gitu kan? Betul. Tanpa sambungan, ini ngambil kesininya? Ngambil kesininya, betul. Oh, ngambil panjangnya kesini, ini lebarnya tetap kesini? Lebarnya tetap segini. Ininya yang sambungan? Iya, betul. Ini yang 60 cm kita sebut. Oh. BL600 artinya 60 cm. Oke, oke, oke. Jadi produknya Fumira mungkin untuk di keseluruhan profil kita ada sekitar 18 sampai 20 profil ya. Oke. Dan aplikasinya tentu saja berbeda-beda, enggak mungkin saya tawarin ini untuk rumah tinggal ukuran 10 x 10 gitu ya. Karena terlalu besar ya. Terlalu besar. Kalau untuk rumah tinggal yang mana nih, Bu? Untuk rumah tinggal kebetulan kita punya produk yang ini. Ini namanya Fumira Click 330. Dia bentuknya amat minimalis gitu. Dan kalau dilihat di sini, enggak kelihatan nih, enggak ada skrupnya kan. Jadi ini sebenarnya masih ada nih, Mas, skrupnya di dalam sini. Tel untuk carport bisa? Bisa. Teras? Bisa. Bisa. Ini istilahnya kanopi bukan sih? Iya, kalau untuk teras biasanya kita sering sebutnya kanopi ya. Tapi kalau untuk genteng-genteng rumah itu bisa? Oh, bisa banget. Banyak banget sekarang Fumira Click 330 ini dipasang di rumah-rumah tinggal. Tidak hanya untuk atap, tapi juga bisa sebagai dinding. Bisa sebagai kleding. Fumira ini kita produsen baja lapisan. Jadi besi itu kita lapisin sama lapisan galvanis. Jadi material kami ini dilapisi oleh cet. Ada poliuretan dan juga poliester. Dan yang terbaru kita juga punya PVDF. Jadi untuk cet, Fumira punya garansi warna ada yang 5 tahun, 10 tahun, dan juga ada yang 20 tahun. Sedangkan untuk garansi korosinya sendiri 15 tahun. Oke, berarti ini susah untuk kropos ya. Apalagi cuacanya di Indonesia ini ekstrim. Panasnya seperti ini. Untuk menyambung ke sana nih, ini tahan panas enggak? Karena panasnya ini luar biasa. Ini menyerap panas tuh harusnya kalau besi. Sebenarnya memang salah satu kekurangan material metal ini panas sama berisik. Dan biasanya orang tuh suka bilang, oh takut panas atau takut berisik. Konsepnya biasanya di situ. Sebenarnya hal itu bisa diatasi gitu. Sekarang dengan material insulasi, dengan ada underlayer gitu. Sehingga hal itu. Harusnya udah enggak jadi soal ya? Jadi enggak jadi soal lagi. Itu sudah solve. Nah, Fumira ini bisa sekaligus pemasangan enggak? Kalau percuma kalau cuma ngasih solusi gini-gini masangnya ribet. Penonton pada OGA. Ada enggak teknisinya yang bisa masang? Oke, baik. Jadi Fumira kita punya distributor-distributor di banyak daerah. Cukup banyak daerah. Di seluruh Indonesia? Ke Papua belum sih. Tapi distributor kita bisa supply sampai ke sana. Sekaligus juga pasang sebagai aplikator. Berarti itu kalau di Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Luar Jawa, Bali, Lombok. Kita juga Kupang juga udah mulai masuk, Lombok, Kalimantan, Sumatera. Sudah ada rata-rata ya distributernya ya? 50 tahun lalu Seng Gelombang di Sumatera banyak banget. Dan sampai sekarang masih banyak juga. 50 tahun, guys. Kalau belum banyak itu aneh. Oh iya, saya mau kasih tau juga. Fumira kita produksi bahan itu dari mulai ketebalan 0,2 BMT hingga 1,2 BMT. Berarti barang ini bisa dibanding lah. Kalau mau dilipat, dia bisa rapat banget. Untuk masalah cat, kalian juga enggak usah takut. Karena catnya ketika ditekuk tidak retak ya? Tidak retak. Sekarang waktunya saya menggempur dengan masalah-masalah yang sering dihadapi oleh penonton saya, masalah atap ini. Sekarang permasalahan yang paling penting karena ini tetap mengandung besi. Mau ngomong gimana pun sudah dikasih pelapisat warna, anti korosi, udah. Tidak usah ngomong panjang lebar, tetap bisa teyengan, tetap bisa berkarat. Kedua, masalah kebocoran. Kalau bisa kata ini berkarat segala macam, walaupun ini kan ada lubangnya di sini. Tapi kalau ada korosi, kejatuhan dahan, atau apapun itu, ini mudah berlubang apa enggak? Nah, jadi kita punya project ya, ada pabrik di Samitsu ya, yang Salon Pas gitu ya. Itu dia setelah 30 sampai 40 tahun dia baru ganti. Kalau dilihat secara visual gitu ya, tampilannya udah merah-merah gitu. Tapi dia enggak bolong. Bayangin kalau pabrik ada bolong, pasti dia akan langsung komplain. Langsung komplain, dan dia akan langsung ganti. Karena apa? Karena akan mempengaruhi proses produksinya mereka akan. Nah, tadi masalah yang berikutnya, ini gampang bolong enggak? Jadi salah satu, metal itu kan bermacam-macam ya karakteristiknya ya. Salah satu karakteristik galvanis itu, dia punya sifat namanya sacrificial protection. Sifat pengorbanan diri. Jadi, dia akan melindungi si besinya nih. Kenapa dia dilapis sama galvanis? Jadi, ketika karat itu mulai terjadi, pertama-tama dia akan... Bentengin gitu ya, tidak menyeparkan berarti. Betul. Jadi, setelah dia habis, terkikis, barulah besi itu koros itu mulai. Standar pemasangan, Bu. Ini perlu pakai rangka lagi enggak? Atau bisa langsung, kalau bisa kata kayak ini deh, ini... Rangkanku jatuh. Nah, contoh kayak gini. Ini apakah bisa langsung ke tembok acian? Atau harus ada rangka dudukan lagi galvanis-galvanis seperti itu? Kalau yang seperti ini bisa tembok. Ataupun bisa, ya kalau mau rangka juga bisa gitu. Lebih bagus pakai rangka tapi ya. Lebih rapi, yang penting flat sih. Kalian nih, enggak usah berlama-lama. Langsung aja informasikan harganya berapa. Start aja, karena kan profilannya banyak banget nih. Harganya start berapa? Ngitungnya per meter persegi, per meter lari, per box, per panel atau apa? Harganya per meter lari. Per meter lari, berarti per satu meter, satu meter gitu? Betul. Jadi, kita per meter setiap meter itu harganya... Berapa? Startnya dari berapa? Harganya bermacam-macam, bervariasi tergantung profil-profil. Warna juga akan mempengaruhi harga gitu. Tapi, average mungkin harganya sekitar dari mulai Rp. 180.000 sampai Rp. 190.000-an. Itu apakah sudah termasuk kos kiring? Belum. Itu harga loko pabrik. Dan juga, kita kan menyediakan custom ya. Jadi, benefit-nya artinya teman-teman ya beli sesuai ukuran yang dibutuhkan. Gak perlu sisanya kan, gak perlu dibeli gitu ya. Jadi, kalau misalnya perlunya 4 meter, atau misalnya 5 meter, atau mau 9 meter, bisa gitu. Oke. Berarti, kalau misalkan ukurannya 3,2 ini harus beli 4 meter? Enggak, gak perlu. Harganya sesuai sama cutting list yang dikasih ke saya. Berarti 3,2, 3,2? Betul, betul, betul. Oke, ya weh, ya weh. Berarti itu tadi? Termasuk juga sama flashing-nya atau knock-nya nih. Seragam. Jadi, gak belang-belang. Gak perlu beli lagi, cari di soko bangunan material, warnanya belang-belang gitu ya. Oke, oke. Biar kalian gak mau mat, langsung aja konsultasi ya. Daripada nanti videonya terlalu panjang. Intinya, nanti kontak person dari Fumira akan kita tempel semua. Sebelum penonton book, seperti biasanya, harus diberikan Discord. Khusus nih penontonnya Fake Architect, berapa persen? Diskonnya bervariasi tergantung areanya masing-masing. Diskonnya juga bervariasi. Paling gede berapa lah, Bu? 5%, 50%, 70%, 110%? Diskon mungkin bisa start dari 5% ya, tapi tergantung area dan kebijakan area masing-masing ya. Betul, jadi kita punya banyak distributor di berbagai area. Nanti ke teman-teman kalau mau diskon yang lebih, bisa langsung hubungi distributor-distributor kita. Oke, oke. Iya, kita bisa memahami. Nama Instagramnya apa, Bu? Fumira? Fumira.id Fumira.id Websitenya juga ada? Fumira? Fumira.co.id Oh, itu tadi persembahan dari Fumira untuk kalian semua. Misalkan kalian masih ada pertanyaan lanjutkan, langsung tulis saja di kolom mentah ramein. Atau, karena ini produknya sudah 50 tahun, harusnya sudah ada yang pernah pakai dan sudah banyak yang tahu barang ini. Langsung ramein kolom komentar, gimana selama kalian pakai. Kalau saya menemukan komen-komen yang ada hal-hal atau masalah atau hal-hal negatif tentang Fumira, langsung tak tanyain sama ibu satu ini, tolong dijawab di konten berikutnya. Benar ya? Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video kita dari awal sampai habis mengenai produk dari Fumira. Ini adalah atap yang sudah berumur cukup lama dan masih bertahan dan bisa mengikuti tren gaya anak sekarang. Kalian bisa sekali pakai, bisa juga dipakai berkali-kali. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis tanpa deskripsi. Like jika suka, dislike kalau nggak suka. Bye-bye!